Halo selamat sore guys hari ini tanggal 2 April 2023 kurang lebih pukul 14 di bawah pohon dan Kamboja apa dari biasa ditutup yang nandu pokoknya eh sendok opo mbe duit POMB kunci ombe kalau kirup ya suting oke maaf ya guys ini anak laneng itu mau ngidupin komputer komputer motor saya lucu sekali ngidupannya pakai itu jadi kontak kayak motor Anak-anak sedok ketawa Ya emang-emang ini hari Minggu tanggal 2 April 2023 itu rodo nyantai-nyantai jadi inget-inget-inget proses berkesenian di Yogyakarta di sejak tahun 2000 saya hijrah dari Semarang ke Yogyakarta waktu itu dari tahun 2000 itu sampai 2017 itu berkecimpung di dunia seni juga yaitu dunia patung dan advertising dan itu masih di ranah kerajinan tapi saya kenal dengan beberapa tokoh senior yang sekarang beberapa ada almarhum seperti Pak Mahyar yang dulu sangat aktif untuk menggerakkan kegiatan seni di Jogja lewat FKY terus waktu itu juga ada Mahdot, Mahyar Godot itu beber seni sampai ke Ancol dan lain sebagainya eh perkembangan sampai saat ini saya dari tahun 2017 masuk ke ranah dunia seni murni dimulai dari eh event Tandur sawung mengikuti sebuah audisi kayak semacam itu ya tapi waktu itu bersama kelompok itu jadi di Nandur sawung keberapa saya lupa yang jelas pada tahun 2017 lolos seleksi untuk menjadi peserta Nandur sawung di situ saya dan kelompok saya kelompok itu adalah keluarga saya sendiri karena waktu itu saya ngajak teman-teman pada nggak mau mungkin tahunya saya bukan orang seni waktu itu saya dagang susu kedele gitu mungkin seperti itu jadinya saya dengan senang hati mengajak anak dan keluarga saya untuk berkarya tiga dimensi waktu itu sepeda mereka anak-anak itu saya lah saya tumpuk-tumpuk menjadi sebuah karya tiga dimensi terus temanya drawing waktu itu anak-anak saya suruh mendrawing dari karya tiga dimensi saya tadi yang saya ajak putih mereka pakai spidol membatik menggambar bunga dan lain sebagainya dan akhirnya lolos di Nandur sawung itu dari situlah titik awal memulai pindah dari seni rupa kerajinan ya kerajinan ke ranah seni murni dari situ bolehlah masuk grup-grup WA para kelompok-kelompok seni atau pagiuban seni atau seniman-seniman lah disitu ada banyak di Jogja luar biasa dan bolehlah mengikuti pameran-pameran setelah Nandur sawung itu dari pernah di on the spot di Mami Kartika terus di Museum Avandi Jogja Gallery dan TBY yang akhir-akhir ini yang galeri kecil tapi dekat dengan rumah terus istilahnya tidak memakai budget yang mahal itu di kopi macan terus juga ini yang terbaru di di Sonobudoyo di warung makan juga di warung makan Maeteng di Sleman sana jadi perkembangan seni di Jogja ini sangat sangat dinamis dan menarik sekali jadi hampir tiap hari itu ada pembukaan pameran lah bisa dikatakan gitu poster yang kemarin dapat undangan menghadiri pembukaan pameran besok udah lupa karena ketumpuk lagi undangan yang baru dan lain sebagainya jadi wah luar biasa ruh dari kehidupan seni di Jogja ngemeng ngemeng soal ngemeng ngemeng ngak ini sharing 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 ambeknya ngu aku Dewi gitu ngemeng ngemeng Dewi ngemeng-ngemeng Dewi di video nanti bisa nge YouTube nge lo Itu istri dan anak wedok Komen kok bapak ngemeng-ngemeng sendiri Tanya sakit jiwa Ya begitulah jadi seni itu berkaitan dengan jiwa Kadang-kadang dikatakan sakit jiwa ya enggak boleh sakit hati Dan saya jadi ingat itu kata Pak Joko Pekek bahwa di Jogja itu adalah Kawah Condro Dimuko Jadi Para pekerja seni atau seniman Atau siapa saja yang berkecimpung di dunia seni di Jogja ini Akan Seperti berada di Kawah Condro Dimuko Maksudnya apa menurut saya itu adalah Karena di Jogja itu sangat banyak dan tentunya Mungkin ada kompetitor-kompetitor yang Perlu di Menjadi Perhatikan untuk diperhatikan Jadi kita bersaing ketat untuk berkarya yang lebih baik Lebih baik itu jadi guadok mungkin seperti itu yang dimaksud Kalau Bung Nasirun itu satu kalimatnya yang saya ingat itu bahwa Apa yang dilakukan itu kita Yang dilakukan orang itu seperti orang berjalan jadi ada tapak-tapaknya itu Jadi misalnya berkesenian itu akan menepak-menepak-menepak dengan rekam sejak itu akan dilihat Dari proses awalnya mungkin Yang biasa Terus menjadi baik Akan lebih baik Terus jadi hebat Kemudian kelak menjadi maestro mungkin seperti itu Kalau Mami Kartika pernah itu Ngomong kalau enggak salah ya Jadi didikan bapaknya Atau Afandi dan Mami Kalau enggak salah Diajak di luar negeri itu disekolahkan Untuk melukis Jadi intinya ya Kudu tenanan Itu yang lukis Jadi seniman ya Terus yang tenanan Nyegur tenan Kalau Nanggung-nanggung Artinya totalitas tekun itu Jadi Mami Kartika Sekau Bung Yusman itu Iya masih Belum begitu Usianya masih Belum begitu tua ya Jadi Dia ada satu Misi Visi yang saya catat Itu menarik Bahwa Sukseslah di waktu muda Jadi Kalau bisa Tidak usah sampai Usia yang Tua bisa Mapan gitu Itu sebagai motivasi Bagi teman-teman Adik-adik yang mungkin Baru belajar Itu bisa Mengutip dari apa yang Dikatakan Pak Yusman Menarik Di Jogja ini Tokoh-tokoh seni Seperti itu Membuat Masukan di dalam Pikiran-pikiran Kita untuk Bisa Menentukan sikap Pilihan Kita harus bagaimana Berkarya yang Gudu ke pie Dan melihat Perkembangan Karya teman-teman Dan saya sendiri Setiap ada pameran itu Tunggu ini akan Melihat kanan-kiri ya Kita bersama-sama Pameran melihat kanan-kiri Oh Bagus sekali Sana Wow Luar biasa Terus Keguyupan Di Jogja ini Menjadi Atmosfer yang Sangat Memantik Untuk kreatif Hampir-hampir Karena Saking banyaknya Banyaknya model Artinya model Karya-karya Baik patung Maupun Pemikisan Itu Yang Sangat Bervariatif Hampir Tidak ada Celah ini Mau Berkarya Yang Gimana Tapi Disitulah Ini Kita Dituntut Untuk Tampil Beda Membuat Karya Yang Menarik Dan Syukur Lebih Menarik Dari Apa Yang Telah Mereka Tampilkan Begitu Dan Yang Menarik Lagi Di Jogja Itu Akan Muncul 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 Terus Seniman Seniman Baru Atau Pekerja Seni Baru Pelukis Baru Pematung Baru Yang Wah Dedit Wah Mereka Kaya Kaya Asik Ya Begitu Ya Artinya Jogja Ini Membuat Ruh Orang Yang Mempunyai Bakat Sekecil Kecambah Misalnya Kalau Dilustrasikan Kecambah Ini Bahkan Melukis Misalnya Seperti itu Akan Menjadi Pohon Kampoja Gede Kemudian Sudah Diringin Yang Besar Bahkan Menjadi Randualas Yang Gede Bisa Terjadi Karena Ya Auranya Dari Kegiatan Seni Di Jogja Yang Menggelora Menggebu Tanpa Patah Semangat Secara Kolosal Dimanapun Ruang-ruang Seni Gedung Kesenian Galeri-galeri Bahkan Warung Makan Untuk Berpameran Membuat Adi Orang Yang Mempunyai Bakat Sekecil Kecambah Bisa Menjadi Pohon Pohon Randualas Yang Gede Yang Diasat Yang Luar Biasa Bisa Terjadi Itu Jadi Jangan Kaget Kalau Ada Pendatang Baru Yang Karyanya Wow Hampir Kayak Maestro Karena Memang Jogja Seperti Itu Dan Itu Tentunya Akan Didasari Karena Seni Itu Adalah Ekspresi Ekspresi Yang Disalurkan Kedalam Sebuah Karya Melalui Media Tertentu Jadi Menjadi Seorang Pekerja Seni Atau Seniman Itu Adalah Hak Semua Orang Dan Semua Orang Yang Telah Dilahirkan Di Dunia Ini Pasti Mempunyai Itu Dan Tinggal Waktunya Mereka Akan Bertumbuh Di Kapan Hari Ada Yang Ketika Sudah Berkeluarga Baru Melukis Ada Yang Sejak Kecil Anak Melukis Dan Lain Sebagainya Jadi Bersyukurlah Orang Orang Yang Saat Ini Berkesenian Karena Seni Membuat Awet Mudah Ekspresi Jiwa Yang Disalurkan Menjadi Sebuah Karya Dan Tentunya Itu Akan Memuaskan Hati Minimal Pengkarya Itu Sendiri Oke Sementara Itu Dulu Ngemeng Ngemeng Saya Ngom Yang Sendiri Di Bawah Pohon Kambuja Di Studio Sukocoyat Gunung Sumpu Cukup Sekian Semoga Bila ada Yang Bermanfaat Monggo Dipakai Kalau Enggak Ada Manfaatnya Dibuang Dan Bila Mana Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Dari Apa Yang Saya Sebutkan Tadi Saya Mohon Maaf Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Di Ngemeng Berikutnya Iya Mbak Ya Nah Itu Mau Aktivitas Terima Kasih Selamat Suri Selamat Malam Sampai